Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agan-agan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan kali ini kita sedang berada di sungai di atas sungai ya tepatnya di dalam sungai ini tuh nah kali ini kita akan bercakap-cakap dan bertanya kepada sebuah rumpun bambu di sungai terjal ya ini khas sungai-sungai pegunungan nah sepanjang sungai ini kan itu banyak sekali tumbuh rumpun bambu-rumpun bambu di pinggir sungai seperti ini nih ya dengan berbagai macam jenis bambu yang didominasi oleh bambu ampel hijau ya kalau komplek ini didominasi oleh bambu ampel hijau mungkin sebelah sana ada bambu tali atau bambu surat ya nah sekarang mari kita lihat apa yang diceritakan rumpun bambu seperti ini kan tuh lihat yang pertama ini meskipun kita ini sungainya kelihatan sangat dangkal tetapi kalau sedang banjir air sungai itu bisa naik sampai ketinggian 2 meter lebih faktanya tuh ya ini dari bawah ke atas itu ada sekitar 2 meteran banyak nyangkut plastik-plastik sampah-sampah yang dibawa aliran air ya itu fakta ya yang menunjukkan kalau sewaktu-waktu air sungai ini itu bisa meluap naik sampai 2 meteran mohon maaf lalu yang kedua kita melihat banyak sekali sampah-sampah nyangkut berserakan di rumpun bambu mulai dari sampah plastik ada kain pembalut nah macem-macem lah baik sampah rumah tangga maupun sampah produksi ya melihat sampah-sampah ini seakan-akan pohon bambu atau rumpun bambu ini berkata inilah ulah perbuatan manusia yang membuat lingkungan tercemar yang membuat iman-iman para manusia berkurang loh kok bisa iya saya ingat ada sebuah dalil yang mengatakan bahwa anna'uwa fatu minal iman kebersihan itu sebagian dari iman dengan kata lain ketika ada manusia ada orang kurang perduri terhadap kebersihan maka langsung atau tidak langsung sadar atau tidak sadar imannya ketika itu sedang berkurang ini buktinya kalau lah manusia-manusia sudah sadar bahwa kebersihan ada hubungannya dengan iman yang dia miliki insyaallah mereka pun akan mengurangi membuang sampah sembarangan mudah-mudahan yang melihat video ini subscribe video ini kemudian sama-sama mengabarkan kepada teman-teman kita yang masih suka buang sampah sembarangan untuk tidak buang sampah sembarangan coba lihat kalau sampah di sungai seperti itu maka dia itu akan mengganggu sekian banyak habitat sungai kehidupan ikan akan terganggu kehidupan satwa-satwa lain juga akan terganggu apalagi kehidupan rumpun bambu salah satu keunikan dari rumpun bambu ini yang kita bisa lihat tentu ini kan karena dia itu di terpak air yang sangat jelas dia itu menjadi tuh menjadi miring atau doyong karena di bawah air-air ya masih kebayang kemarin kan ya ada berita di youtube itu seorang ibu-ibu mau memetik karet dia itu apa namanya dimangsa oleh ular piton yang sangat besar ingat itu jadi kalau ngeborak kayak gini kadang ingat itu rada takut makanya baca doa angu tupi kalimatilah hitamat min syarima kolak ya mudah-mudahan gak ada apa-apa ya nah sekarang mari kita mendekatkan kerumpun bambu ini untuk melihat lebih jelas keunikan-keunikan apa yang ada ya sambil menikmati indahnya alam sejuknya alam ya kan jarang-jarang ya paling kalau di kota sudah bisa di bilang hampir gak ada nih kalau di perkotaan kayak gini tuh pasirnya masih khas ya kan indah enak tuh ya bambunya itu miring karena dia terbawa arus air ketika air jelas banjir itu kalau pas banjir airnya sangat jelas tuh ini rungkan istilah sundanya tuh tuh ya di fakta ya tuh maka ada adik yang mau buang sampah sembarang ingat deh sampah adik-adik itu bisa menyebabkan seperti ini itu fakta kalau dia itu miring terbawa arus air nah inilah salah satu contoh ya rumpun bambu yang tumbuh di pereng air itu sering banyak sampah kayak gini ini kalau bambunya bisa-bisa aja akan ngomel-ngomel nih kotor kayak gini ya kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati